Intro Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman memperlihatkan roket-roketnya diluncurkan ke posisi musuh. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu, 17 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Son Sepek membakar benteng angkatan bersenjata Ukraina di utara Verbovoi. Awak sistem penyembur api berat mendukung kemajuan unit serangan lintas udara di arah Orekowski. Kebanyakan Son Sepek bekerja pada malam hari. Malam hari dianggap lebih aman bagi petarung Rusia dan menciptakan efek kejutan tambahan bagi musuhnya. Belum diketahui total kerugian yang diderita militer Ukraina. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganya. Antara angkatan bersenjata Ukraina harus menerima kenyataan bahwa mereka kehilangan satu lagi senjata M777-nya. Hal ini, musai artileri Rusia membakar posisi senjata Ukraina tersebut. Rekamannya beredar di telegram pada Rabu, 17 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, dalam rangka mendukung operasi ofensif Divisi 150, pengintai Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menemukan senjata artileri Amerika M777 milik Ukraina di daerah desa Dalmi. Pengintaian Kuban dengan terampil menyelesaikan tembakan dari senjata Southropa 2S19 MSTAS dari resimen artileri Angkatan Bersenjata Rusia yang untuk mengenai dan menghancurkan senjata militer Ukraina secara akurat dan memberikan keuntungan yang signifikan dalam serangan. Terima kasih telah menonton! Militer Ukraina menyerang sistem rudal anti-pesawat S-300 Rusia di wilayah pendudukan Donetsk Oblatsk pada selasa 16 Juli 2024 malam, kata pengelima tertinggi Ukraina Oleksandr Siersky. Stasiun radar dan beberapa peluncur sistem S-300 terkena serangan, kata Siersky. Ia juga membagikan video serangan tersebut, Kif Independen melaporkan. Rincian lebih lanjut tentang skala serangan sedang ditentukan. Menurut Siersky, pasukan rudal dan komponen lain dari pasukan pertahanan Ukraina sebelumnya telah menghancurkan lebih dari 20 peluncur Rusia dan sekitar 15 stasiun radar. Pasukan Rusia terus maju ke berbagai sektor di timur dan selatan Ukraina, dengan 65 bentrokan sejauh ini pada hari itu, kata staf umum Ukraina dalam pembaruan terbarunya. Kif Independen melaporkan. Pertempuran hebat beberapa minggu lalu terjadi di desa Kerinki, wilayah Kherson, membuat pasukan Ukraina terdesak. BBC mengabarkan pasukan Ukraina mulai meninggalkan desa yang paling terkenal, desa Kerinki yang hancur yang dikuasai militer Ukraina selama lebih dari setahun. Militer Ukraina menulis di jejaring sosial pada akhir Mei dan awal Juni bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina telah meninggalkan Kerinki, tetapi hal ini secara resmi dibantah. Dalam delapan bulan mengawal desa Kerinki, sebanyak 788 tentara hilang antara Oktober 2023 hingga Juni 2024. Dari Oktober 2023 hingga akhir Juni 2024, sebanyak 262 prajurit meninggal dunia. Jenasanya kini telah dipindahkan dari Kerinki dan telah dimakamkan. Sebagai hasil dari proses negosiasi, 95 personal militer Rusia yang berada dalam bahaya membatikan di penangkaran dibulangkan dari wilayah yang dikuasai rezim Kyiv. Sebagai ibalannya, 95 tawanan perang dipindahkan ke Angkatan Bersenjata Ukraina. Personal militer yang dibebaskan akan diangkut dengan pesawat angkut militer pesawat dirgetara Rusia ke Bosko untuk perawatan dan rehabilitasi di Institusi Medis Kementerian Pertahanan Rusia. Semua yang dibebaskan diberikan bantuan medis dan psikologi yang diperlukan. Selama kembalinya personal militer Rusia dari pendawanan, Uni Emirat Arab menjediakan mediasi kemanusiaan. Rekaman kembalinya personal militer Rusia dari pendawanan Ukraina ini kemudian ramai beredar dan meluai beragam komentar dari warganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini berilis sebuah video yang memperlihatkan kerja tempur awak helikopter Mi-28NM Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 18 Juli 2024. Dalam pengoperasiannya helikopter Mi-28NM, Rusia menghancurkan penteng dan prajurit angkatan bersenjata Ukraina di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan utara. Jauh sebelum melancarkan serangan dia, angkatan udara Rusia melakukan persiapan terlebih dahulu. Saat mulai mengudara, tidak tanggung-tanggung rentetan tembakan rudal langsung dilayangkan ke sejumlah titik yang ditargetkan hingga timbulkan ledakan dasar, seperti yang terlihat dalam rekaman. Perjurit Angkatan Bersenjata Rusia menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina dengan ranjau anti-tank. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 18 Juli 2024. Kali ini ledakan abonisi terjadi dengan perlembatan yang cukup lama, sehingga tentara Rusia yang melempar abonisi tersebut dapat menarikan diri ke jarak yang aman dari lokasi ledakan. Posisi Ukraina dihancurkan oleh pesawat serang dari Brigadir Sedapan Bermotor ke-72 dari Korps Angkatan Darat ke-3. Taruh yang menggunakan teknik ini menunjukkan keterampilan tingkat tinggi mengubah Brigadir ke-93 Angkatan Bersenjata Ukraina Kolodyar menjadi Brigadir Bayat Digi. Terima kasih telah menonton! Invasi yang melibatkan Rusia-Ukraina masih terus berlanjut. Alih-alih meredah setelah dua tahun berlangsung invasi, kedua kubu justru semakin menggila dalam meluncurkan serangan memetikannya, khususnya Rusia. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di video sosial Telegram pada Kamis 18 Juli 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum saat inventari dari kelompok pasukan utara berhasil menyelesaikan serangan dan mengambil posisi angkatan bersenjata Ukraina. Rantitan tembakan yang dilayangkan tentara Rusia menggunakan senapan langsung membunuh beberapa tentara Rusia yang terdeteksi. Sedangkan tentara Ukraina lainnya langsung diamanakan pilihan Rusia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!